Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Tuku Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita The Titan? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Starship Troopers. Starship Troopers adalah film aksi fiksi ilmiah militer tahun 1997. Disutradarai oleh Paul Verhoeven dan ditulis oleh Edward Neumeyer. Berdasarkan dari novel Robert A. Henlein tahun 1959 dengan judul yang sama. Film ini dibintangi oleh Casper Van Dyn sebagai John Rico, Dennis Richard sebagai Carmen Ibanez, Dina Meyer sebagai Dizzy Flores, Jack Busey sebagai S. Levy, dan Neil Patrick Harris sebagai Carl Jenkins. Cerita berfokus pada seorang pemuda bernama Johnny Rico yang berusaha mengejar cita-citanya bergabung dalam kesatuan mobil infanteri untuk melawan spesies serangga raksasa yang dikenal dengan nasebutan Ragnid. Film ini memiliki beberapa sequel, yaitu sequel kedua berjudul Hero of Federation di tahun 2004, dan sequel ketiga berjudul Marauder di tahun 2008. Serta dua film animasinya yang berjudul Invasion di tahun 2012, dan Traitor of Mars di tahun 2017. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan scene di mana sebuah iklan yang menampilkan undangan untuk bergabung ke Federal Service, terutama di kesatuan Mobile Infantry. Tujuan dari kesatuan ini adalah memusnahkan planet serangga yang bernama Klendatu. Para serangga ini terus mengirimkan meteor ke bumi untuk memusnahkan manusia. Maka dari itu, demi keselamatan umat manusia, Klendatu harus dihancurkan. Kemudian ditampilkan berita laporan langsung dari Klendatu di area BK, di mana semua pasukan infanteri ke-6 dibantai oleh para serangga. Sebelum kita membahas penyebab kekalahan mereka, mari kita kembali ke masa satu tahun yang lalu, di mana semua cerita ini bermula. Johnny Rico adalah seorang pemuda tampan yang mahir dalam berolahraga. Dia disukai oleh dua gadis sekaligus, yaitu Carmen dan Dizzy yang juga sahabat karibnya selain Carl. Tetapi sangat disayangkan, cinta Dizzy bertepuk sebelah tangan. Dikarenakan, Rico telah jatuh cinta kepada Carmen dan menganggap Dizzy hanya sekedar teman biasa. Mereka semua punya cita-cita yang sama, yaitu bergabung ke Federal Service. Tetapi Rico yang berlatar belakang dari keluarga kaya tidak mendapat persetujuan dari ayahnya. Karena menurut ayahnya, pekerjaan Federal Service hanya akan berujung kematian. Beberapa hari kemudian, setelah mendapatkan saran dari gurunya, Rico dan teman-temannya mendaftarkan diri untuk bergabung ke Federal Service. Carmen mendaftar sebagai pilot. Carl yang mahir dalam mengontrol pikiran diterima sebagai intelijen militer. Dan Rico mendaftarkan diri sebagai infanteri. Tentu saja, hal ini membuat orang tua Rico marah. Apalagi ayahnya terpaksa harus mengusir Rico karena dianggap membangkang. Tetapi karena Rico sudah membulatkan tekadnya untuk mengabdi kepada negara, tidak menganggap hal itu sebagai sebuah penghalang. Dia pergi meninggalkan rumah demi mengejar cita-citanya untuk menjadi anggota infanteri. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Rico tiba di markas pelatihan infanteri. Di sana dia juga bertemu Dizzy yang baru saja dipindahkan ke unit yang sama. Rico juga berkenalan dengan teman barunya yang bernama Ace. Mereka bertiga dilatih dengan keras oleh Sersan Zim yang tidak ragu-ragu melukai anggotanya yang tidak disiplin. Beberapa latihan serta tes berhasil dilewati. Hingga Rico sukses diangkat menjadi ketua regu. Sementara itu, hal yang sama juga dialami Carmen. Dengan kemampuan terbangnya yang agak ekstrim, dia berhasil menjadi co-pilot di kapal induk bernama Roger Young. Tetapi keberhasilan dalam berkarir kedua muda-mudi tersebut tidak sejalan dengan hubungan cinta mereka. Carmen terpaksa meninggalkan Rico karena ingin berfokus dengan karirnya yang sudah mulai menanjak. Keputusan Carmen sangat melukai hati Rico. Hingga di suatu latihan, Rico menjadi kurang fokus yang menyebabkannya salah mengambil keputusan. Hal ini berakibat salah satu anggota regunya tewas dalam latihan itu. Karena Rico mendapat nilai tertinggi dalam latihan militer, Sersanzi meminta agar Rico diberikan keringanan hukuman. Sehingga Rico tidak dikeluarkan dari kesatuan dan hanya menjalani hukuman cambuk. Lalu karena Rico merasa kesalahannya merupakan kesalahan yang sangat fatal, akhirnya Rico mengundurkan diri dari kesatuan infanteri. Rico mencoba menghubungi orang tuanya untuk mengabarkan keadaannya yang telah gagal dalam menjalani latihan militer. Tetapi tiba-tiba sambungan terputus dan muncul berita bahwa kampung halaman Rico yang berada di Buenos Aires hancur akibat serangan meteor. Hal ini membuat Rico benar-benar marah. Sehingga dia membatalkan pengunduran dirinya dan kembali ke dalam pasukan infanteri. Keadaan Buenos Aires sendiri benar-benar hancur. Banyak korban penjatuhan akibat meteor yang dikirimkan oleh serangga. Sehingga hal ini menimbulkan penderitaan dan kemarahan oleh umat manusia. Di jenewa, seluruh dewan federal berunding dan akhirnya memutuskan untuk menyerang klendatu. Kabar ini diterima dengan baik oleh para anggota federal service, terutama Rico dan teman-teman infanterinya. Di sebuah stasiun, Rico tidak sengaja bertemu dengan Carmen yang kini menjabat sebagai letnan. Kebetulan, Carmen sedang bersama Xander yang merupakan partner kerjanya. Di sini Xander bersikap merendahkan infanteri sehingga menyebabkan keributan yang berakhir dengan adu jotos antara Xander dan Rico. Beruntung teman-teman Rico berhasil melerai mereka dan menghentikan perkelahian itu. Lalu hari yang ditunggu pun tiba. Hari di mana penyerangan pertama umat manusia ke klendatu. Tetapi penyerangan mereka tidak semulus yang direncanakan. Sepertinya sejak awal para serangga sudah mengetahui kedatangan mereka. Terlihat kapal induk ditembak dengan meriam plasma yang berasal dari serangga. Beruntung Carmen yang sudah berpengalaman berhasil menghindari tembakan itu dan naik ke orbit yang lebih tinggi. Pesementara itu, Rico bersama para infanteri tiba di area BK di planet Klendatu. Cerita pun kembali ke awal film di mana pasukan infanteri dikepung dari segala arah. Sepertinya pasukan infanteri telah masuk ke dalam perangkap sehingga mereka kesulitan untuk mundur dan melarikan diri. Kitten yang merupakan salah satu anggota infanteri tiba-tiba ditangkap oleh serangga. Melihat hal itu, Rico pun tidak tinggal diam. Dia langsung berbalik dan menembaki serangga yang menangkap Kitten. Akibat kelengahannya yang mengira serangga itu sudah mati, Rico juga mendapatkan serangan yang menyebabkan luka parah hingga diberitakan gugur di medan pertempuran. Carmen yang berhasil selamat dari serangan plasma kembali ke pangkalan militer. Di sana, dia melihat ratusan ribu nama tentara yang gugur termasuk John Rico. Tetapi, sebenarnya berita itu keliru. Rico hanya mengalami luka parah di bagian paha dan tiga hari lagi dia sudah bisa kembali bertempur. Tanpa terasa, tiga hari pun berlalu. Rico dan teman-temannya dipindahkan ke unit baru yang kebetulan dipimpin oleh gurunya yang bernama Jane Rascak. Jane menjabat sebagai letnan. Dia memimpin unit dengan nama Ravnik yang terkenal karena keberhasilannya memenangkan beberapa perang kecil di bagian terluar planet Klandatu. Hal ini sesuai dengan strategi Marskal yang baru untuk menyerang bagian terluar dahulu daripada langsung masuk ke pusat Klandatu. Kesokan harinya, unit Ravnik memulai penyerangan. Strategi mereka terlihat berbeda dan tidak terburu-buru. Mereka membiarkan pesawat tempur membombardir serangga hingga bersih. Baru setelah itu mereka mencoba menemukan lubang serangga dan menghancurkannya. Tiba-tiba saja muncul serangga yang berukuran sangat besar dari dalam tanah. Serangga ini dikenal dengan tipe tank karena memiliki cangkang yang tebal seperti kumbang badak. Serangga yang satu ini juga memiliki kemampuan bisa menjemburkan cairan panas seperti api. Menyadari hal itu, Riko langsung menuju ke tempat yang lebih tinggi dan mencoba menaiki serangga itu. Lalu, dia melubangi bagian belakang tubuhnya dan memasukkan granat. Berkat Riko, unit Ravnik berhasil meraih kemenangan dan hal ini membuat Riko naik pangkat menjadi kopral. Lalu, pada malam harinya mereka meraihkan kemenangan dengan berpesta. Lieutenant Jean telah menyiapkan beberapa galon bir serta beberapa bola untuk hiburan para prajurit. Keesokan harinya, unit Ravnik melewati lembah untuk menuju ke area P mengikuti panggilan darurat dari General Owen. Riko dan Lieutenant Jean sudah merasakan ada hal yang tak beres di lembah itu. Dan dugaan Riko pun benar bahwa memang ada seekor serangga yang mengintai mereka. Serangga itu langsung menyambar seorang sersan dan disiksa di depan mata mereka. Karena serangga itu mencoba memukul mental pasukannya, Lieutenant Jean pun langsung bertindak dengan menembak mati sang sersan demi mengakhiri penderitaannya. Jean berharap seluruh anggotanya tidak ragu-ragu untuk menembak mati dirinya jika memang hal yang sama terjadi. Lalu Riko pun kembali mendapat promosi sebagai sersan baru. Tak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah pos militer yang seperti ladang pembantean. Dizzy menemukan mayat petugas yang kepalanya berlubang. Menurut Lenan Jean, kemungkinan serangga telah memakan otaknya. Tiba-tiba saja sebuah lemari yang berada di ruangan itu berguncang dan ternyata di dalamnya ada General Owen yang bersembunyi dari para serangga. General Owen mengetahui apa yang terjadi dengan petugas tadi. Ternyata tujuan serangga memakan otak manusia adalah untuk mengumpulkan informasi. Para serangga itu juga mengontrolnya untuk melakukan panggilan darurat. Hal itu dilakukan untuk memancing unit Ravnik agar masuk ke dalam perangkap mereka. Tak lama kemudian serangga pun datang menyerbu tempat itu. Kembali terjadi pertempuran dan kali ini beberapa serangga yang bisa terbang juga ikut menyerbu mereka. Dalam keadaan terdesak akhirnya Dizzy berhasil mendatangkan angkatan udara untuk menjemput mereka. Tetapi sangat disayangkan di saat-saat terakhir Lieutenant Gene dan Dizzy terbunuh dalam pertempuran itu. Ternyata yang mengendalikan pesawat Lander itu adalah Carmen yang sangat terkejut mengetahui bahwa Rico masih hidup. Beberapa waktu kemudian Rico dan seluruh unit Ravnik melakukan upacara pemakaman. Setelah memberikan penghormatan terakhir tiba-tiba sahabat lama Rico yaitu Carl datang menemui Rico dan Carmen. Saat ini Carl menjabat sebagai kolonel. Dia menjelaskan bahwa semua ini adalah jebakan yang sudah diatur oleh para serangga. Tragedi yang menimpa unit Rico membuktikan bahwa para serangga memiliki pemimpin yang bisa mengatur semua serangan dan jebakan. Maka dari itu mereka akan mengatur strategi baru untuk menangkap pemimpinan serangga itu. Dan lagi-lagi Rico mendapatkan promosi naik pangkat. Kali ini Carl mengangkatnya menjadi Lieutenant untuk memimpin unit Ravnik. Hari pertempuran pun tiba dengan beranggotakan para prajurit muda Rico berencana untuk langsung menyerang ke kota serangga dan menangkap pemimpinnya. Sementara itu Carmen dan Xander yang sedang mengendalikan kapal induk Roger Young menerima berapa tembakan plasma yang menghancurkan hampir sebagian kapal induk tersebut. Hal ini mengharuskan mereka untuk segera melarikan diri dari kapal itu. Tetapi sangat disayangkan kapten kapal itu terjepit pintu darurat. Karena merasa tidak mungkin untuk diselamatkan Kapten Deladier memerintahkan Carmen dan Xander untuk meninggalkannya dan menyelamatkan diri. Lalu setelah berhasil keluar dari kapal induk dengan menggunakan kapsul Carmen mencoba menghubungi tim infanteri yang berada di planet P untuk menentukan lokasi pendaratan. Ace yang kebetulan menangkap transmisi itu melaporkannya kepada Rico. Karena komunikasi mereka terganggu akhirnya Carmen terpaksa mendarat darurat dan sialnya tempat mendarat kapsulnya adalah kota serangga. Lalu Carmen kembali mencoba menghubungi Rico untuk melaporkan lokasinya. Tetapi kembali komunikasi mereka terputus akibat serangan para serangga. Setelah Carmen dan Xander berhasil ditaklukkan oleh para serangga ternyata mereka tidak dibunuh melainkan hendak dimakan otaknya oleh pemimpin serangga. Dengan wujud yang sangat menjijikan sang pemimpin serangga keluar dari kuah. Lalu makhluk itu menancapkan alat penyedotnya ke kepala Xander dan mulai menjedot hingga kepala Xander mengeri. Setelah itu hal yang sama hendak dilakukannya kepada Carmen tetapi Xander sempat memberikan pisau kepada Carmen dan dengan pisau itu Carmen berhasil memotong alat penyedotnya dan melukai makhluk itu. Hal ini membuat pasukan serangga lain marah dan hendak menyerang Carmen. Beruntung Rico dan pasukannya muncul dan mengancam akan meledakan seluruh ruangan itu jika serangga itu berani menyerang Carmen. Pemimpin serangga yang memahami hal itu akhirnya membiarkan Carmen hidup agar bisa melarikan diri dan masuk ke dalam gua. Lalu setelah merasa pemimpinnya aman para serangga kembali menyerang Rico dan teman-temannya lalu salah satu anggota Rico yang bernama Watkins mengalami luka parah akibat terkena serangan lalu dia memutuskan untuk mengorbankan diri demi menyelamatkan Rico dan lainnya akhirnya akhirnya setelah berhasil keluar dari kota serangga Rico melihat banyak tentara yang berlarian sambil bersorak gembira ternyata pasukan infanteri berhasil menangkap pemimpin serangga melewati lubang lain yang mengarah ke barat sepertinya laporan dari Ace tentang kaburnya pemimpin serangga berhasil diterima oleh unit lain laporan keberhasilan infanteri ini juga diterima oleh para petinggi militer termasuk Carl dia mendatangi lokasi tersebut dan mencoba membaca pikiran makhluk yang dicurigai sebagai otaknya pasukan serangga ternyata makhluk itu sedang sangat ketakutan para pasukan infanteri pun kembali bersuara gembira atas kemenangan ini Zim yang merupakan instruktur Rico menjadi pahlawan karena berhasil menangkap pemimpin serangga itu dia menjelaskan bahwa sekarang dia bukan sersan lagi tetapi dia turun pangkat menjadi prajurit lalu film pun ditutup dengan scene yang kembali menampilkan iklan untuk mengundang para pemberani agar bergabung dengan federal service terutama mobile infantry dimana mereka terus melakukan perlawanan terhadap para serangga yang mencoba menghancurkan bumi dan tamat bagaimana dengan alur ceritanya apakah menarik mari kita masuk ke segmen penjelasan makhluk serangga atau eragnid adalah spesies alien yang telah berevolusi selama jutaan tahun dan mereka adalah spesies yang sempurna untuk menaklukkan dunia mereka akan terus menyebarkan spora ke luar angkasa untuk menciptakan koloni-koloni baru sebenarnya serangga ini memiliki beberapa jenis kasta tetapi untuk di film ini kita hanya menemukan beberapa saja yaitu warrior bug tanker bug hopper bug plasma bug dan brain bug di antara 5 bug yang saya sebutkan tadi hanya brain bug yang memiliki kecerdasan tinggi selain itu juga ada kontrol bug yang mengendalikan petugas di lokasi P untuk melakukan panggilan darurat kepada unit rafnik kemampuan yang sama dengan yang dimiliki Carl ada sebuah scene yang menampilkan Carl sedang mengendalikan pikiran hewan peliharaannya karena mengganggu latihannya dengan Riko tetapi kontrol bug ini masih belum dimunculkan kemungkinan akan muncul di sequel berikutnya klenda 2 adalah sebuah planet yang berada di orbit bintang gembar di orbit itu juga terdapat asteroid dengan jumlah tak terbatas yang melintas di dekat planet klenda 2 para serangga memanfaatkan asteroid ini untuk menyerang bumi dan memprovokasi manusia agar menyerang balik sehingga masuk ke dalam jebakan sebenarnya di film ini ada kisah cinta segitiga yang tidak saya bahas secara mendalam karena kemungkinan banyak diantara teman-teman yang tidak menyukai kisah percintaan yaitu antara Carmen Rico dan Dizzy sangat disayangkan cinta Dizzy bertepuk sebelah tangan karena Rico telah mencintai Carmen tetapi Dizzy terus berusaha merayu Rico hingga memaksakan diri untuk pindah ke unit tempur yang sama dengan Rico saat pesta kemenangan yang diraih bersama Lieutenant Jean sang Lieutenant memberikan saran bahwa jangan pernah menyanyiakan apa yang telah kamu miliki karena semua itu akan menjadi berharga ketika kamu tidak memilikinya lagi disini Rico sadar dan mulai membuka hatinya kepada Dizzy tetapi sangat disayangkan hubungan mereka tidak bertahan lama karena Dizzy gugur di medan perang Sersan Charles Zim yang merupakan pahlawan perang karena berhasil menangkap Brain Buck sebenarnya dia adalah prajurit yang handal dan memiliki kemampuan bertempur yang sangat luar biasa karena itu dia ditugaskan menjadi instruktur di sebuah markas pelatihan infanteri tetapi sebenarnya dia tidak menyukai pekerjaan itu dia lebih suka berada di medan perang dan bertempur melawan musuh hal ini dibuktikan di sebuah scene dimana terjadi perdebatan antara Zim dan atasannya Zim memaksa untuk ikut bertempur di planet Klandatu tentu saja atasannya menolak dan jika memang Zim mau ikut bertempur maka atasannya mengancam untuk menurunkan pangkatnya menjadi prajurit saya yakin Zim menerima ancaman itu sebagai tawaran yang akhirnya membuatnya menjadi pahlawan perang menurut saya konsep film ini agak mirip dengan Age of Tomorrow dimana Mimik yang juga sama-sama spesies penakluk dan sama-sama memiliki otak yaitu Omega tetapi Mimik tidak menyebarkan spora melainkan menempel pada asteroid dan menunggu asteroid itu menabrak sebuah planet untuk ditaklukannya apakah film Age of Tomorrow juga terinspirasi dari film ini bagaimana pendapat kalian terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis dan terima kasih juga buat yang setia menunggu video-video terbaru dari channel ini jika teman-teman mempunyai teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review silahkan tuliskan di kolom komentar insya Allah pasti akan saya baca mari jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan cadenan persaudaraan bukan malah menjadikannya tempat pembulian dan menciptakan permusuhan sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like dan subscribe karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya untuk perkembangan channel ini saya Gusto sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati